Perintah-perintah yang biasa digunakan dalam membuat sedih interaktif, yaitu pertama, biasanya kita memanfaatkan action script berupa fx command fullscreen true. Di sini hasilnya akan membuat tampilan menjadi layar penuh, misalkan seperti ini, kita tes movie, maka hasilnya akan nampak pada file svf-nya. Tampilan akan menjadi layar penuh. Selanjutnya, yang kedua, kita sering menggunakan perintah stop. Di sini selain untuk menghentikan gerakan animasi, juga digunakan untuk membagi per frame. Yang ketiga, biasanya kita menggunakan perintah quit pada ending. Di sini fungsinya untuk menghentikan seluruh gerakan dan meng-quit tampilan program. Biasanya kita menggunakan fx command quit true. Selanjutnya, link. Link yang biasa digunakan dalam pembuatan sedih interaktif. Pertama, yang sederhana, kita menggunakan go to end stop. Di sini syaratnya, setiap frame harus terbagi. Misalkan, pada tiga frame. Pada frame pertama, kita menggunakan sinta on press go to end stop 2. Artinya, arah link tersebut menuju ke keyframe yang kedua. Begitu juga dengan keyframe yang kedua. Di sini kita langsung membuat on press go to end stop 3. Artinya, tombol ini jika diklik akan menuju ke keyframe yang ketiga. Selanjutnya, kita menggunakan target. Di sini syaratnya kita harus membuat target terlebih dahulu. Target tersebut, kita buat insta name-nya menjadi nama target. Selanjutnya, kita masukkan ke action script. Kita buat on release. Selanjutnya, load movie menuju ke link yang kita inginkan. Selanjutnya, koma target. Selanjutnya, sintak link yang ketiga, yaitu kita menggunakan level. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan langkah pertama ke langkah selanjutnya. Misalkan, dari intro ke menu utama. Di sini kita gunakan sintak load movie langsung menuju ke file yang kita inginkan. Kita gunakan level 0 untuk tampilan uktuh. Jika kita menggunakan level 2, maka tampilan akan muncul setengah.